Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamzah juga mendakwa Presiden Bersatu itu menjadi mangsa fitnah dan kezaliman. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu yang telah dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semalam, pengerusi Perikatan Nasional PN itu meminta dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta, dia berdepan hukuman penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda, jumlah suapan terbabit atau RM10.000 yang mana lebih tinggi bagi pertuduhan salah guna kuasa. Muhyiddin juga berkata, dia akan mematuhi keputusan Majelis Tertinggi Bersatu berhubung kedudukannya sebagai Presiden. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pago itu ditanya jika dia akan melepaskan jawatannya dalam parti seperti mana yang dilakukan bekas Ketua Penerangan Bersatu, Wan Saiful Wanjang. Ahli Parlimen Tasik Logor itu pada 21 Februari lalu mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri daripada jawatan tersebut selepas berdepan 2 pertuduhan makamah membabitkan dakwaan rasuah sebanyak RM6.9 juta semalam. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri berkata, keputusan Wan Saiful itu adalah tindakan yang bermaruah dan dihargainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.